Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya channel youtube Nenden Sri Pujia Ya dan Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Panjang umur Kemudian sehat lahir batin Dan juga diberikan Kesuksesan dunia akhirat Oke pada video kali ini kita Sedang berada di area pemakaman Ini tepatnya di Panyalahan Sinargali Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka Jawa Barat Nah dan sebetulnya di area pemakaman ini Ada cerita yang unik Ada pemakaman yang Yang ternyata mayat tersebut Adalah Mayat yang Yang salah lah ya Yang dikuburkannya salah Jadi ceritanya Ada mayat yang dikirimkan Dari Jakarta ke desa Sinargali Dan dianggap sebagai Suami dari salah satu keluarga Ternyata Yang ada kemiripan di wajahnya Seperti itu dan dikira itu Suaminya Dikuburkan Dan ternyata setelah selang beberapa hari Setelah tahlilan Ketika tahlilan ada yang datang Dan ternyata masih hidup Jadi orang-orang mungkin Pas awal ketemu dengan Bapak tersebut Takut atau komedi gak tau lah Jadi kita mau tanya-tanya lagi Ke keluarga yang Sempat salah menguburkan Gitu kan Ya jadi buat temen-temen Pantengin terus channel youtube Saya Tonton videonya sampai akhir Karena ini bener-bener unik banget Ada komedinya Ada uniknya Kemudian ceritanya langka Kalau kata suami Satu berbanding seribu ya Ya satu berbanding seribu lah Pokoknya kebetulannya Dan ini kebetulan juga Makam dari orang yang salah dikuburkan Itu adalah Terima kasih Ya jadi Karena Katanya tidak ada keluarga yang Mengakulah bahwa ini adalah Keluarga Keluarganya gitu kan Makanya karena Waktu dulu tidak ada batu nisan Ditanamlah satu Sebuah pohon Yaitu pohon kemiri Jadi sebagai tanda bahwa Disini ada kuburan Nah pohon kemirinya seperti apa Nah ini Nah ini Pohon kemirinya Pohon yang sangat menjulang tinggi Sekali ini Pohonnya Pohonnya sudah sangat menjulang tinggi Karena usianya sudah Berpuluh-puluh tahun Tetapi Sangat patent sekali Untuk menendai sebuah kuburan Oke Nah ini pemakamannya Dan sekarang kita Langsung saja Ke rumah Keluarga Yang sempat Suaminya meninggal Seperti itu Udah yuk langsung saja Kita lanjutkan perjalanan Mungkin bisa ke sebelah sana Ayo Ini sebentar lagi Kita akan sampai ke rumah Bapak Danta ya Ya ini Tinggal mungkin Beberapa langkah lagi Menuju rumahnya Bapak Danta Nah dan Di sebelah sana itu Sepertinya sudah ada Selamat dari Bapak Danta Nah ini Dan kita juga Kesini tinggal sendiri Alia ditemani sama Kang Rijikuna Channel Seperti biasa Mungkin kita akan Nunggu dulu Kang WK ya Karena Kang WK itu Ada keperluan dulu ke belakang Nah kebetulan Si Kang WK nya Udah datang tuh Halo penonton Channel Landen Sri Pujia Selamat datang Dengan WK Jurnal Penghuni Berhubung cuaca Di luar Sedang hujan ya Teman-teman Jadi kita Memutuskan Untuk ngobrolnya Di dalam rumah Ibu Dan juga Sayang seribu sayang Bapak Apa sih namanya Bapak Danta Bapak Dantanya Sedang berada Di luar kota Sedang bekerja Jadi kita Tidak berkesempatan Untuk ngobrol secara langsung Dengan Bapak Danta Tapi disini Digantikan sama Anak pertamanya Bapak Danta Dan juga Istrinya Bapak Danta Ibu sama ibu siapa Boleh memperkenalkan diri Ibu 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 Usia berapa tahun Ibu 45 45 tahun Menikah dengan Bapak Danta Udah berapa lama Ibu 27 27 tahun Lebih ya Bu ya Kalau ini sama Siapa yang ganteng kalam Yang pake kopnya Izan 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 berarti Anak pertama Dari Bapak Danta Bapak Danta Bapak Danta Usia A berapa 27 Berarti waktu kejadian A sedang usia berapa Saat usia berapa tahun 4 tahun Nah kita Berambil alih Pake yang kacamata nih Sama Tete siapa Boleh memperkenalkan Silahkan Nenden Seripujiya Jadi Teh Nenden ini Yang akan menjadi host Di Rizkuna Channel WK Journal Dan juga Nenden Seripujiya Oke Saya mempersilahkan Kepada Teh Nenden Untuk Melemparkan Beberapa Pertanyaan Kepada Ibu Uum Dan A Ihsan Sebagai Anak Dari Bapak Danta Yang isunya Di luaran masyarakat Sampai Keluarannya Gosipnya itu Bapak Danta Bangkit kembali Atau hidup kembali Dari kumur Katanya Tapi untuk Lebih dijelasnya Lebih detailnya Nanti kita mendengarkan Penjelasan dari A Ihsan Dan Ibu Uum Silahkan Tete Nenden Ya bu Kan saya juga Sempet denger Itu viral banget Kayaknya ya Di tiap-tiap desa Nah itu Ceritanya gimana tuh Boleh diceritakan Mungkin dari awal Kejadian A A Sama si ibunya Boleh Boleh A Boleh Ibu silahkan Jadi gimana tuh Bisa mayat Salah alamat Kesini tuh Gimana gitu Waktu itu Bapak sedang Di Jakarta Lagi merantau Lagi merantau lah Istilahnya mah gitu ya Pas zaman Tahun 99 Kalau gak salah Tahun 99 Jadi merantau di Jakarta Terus gimana Itu bisa Ada mayat Salah alamat Mungkin Tahu alamat disini Dari mana Atau gimana Jadi malu kan Kalau di kota Kalau ketemu Sama orang Sunda Suka berasa Saudara Saudara Jadi ada yang Ini mampir Ke Ketakar Bapak Tenggitu Terus Nginep Terus Ceritanya Mau Ikut kerja Tapi Gimana ya Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak ada KTPnya Terus sama Bapak Dikasih Gak tau Dikasih pinjem Gak tau Ngambil gitu ya Ngambil Oh ngambil KTP Bapak Dan Ngambil baju Baju sama KTP Bapak Terus Orang tersebut Meninggal dunia Terus Mungkin pihak kepolisian Atau pihak rumah sakit Melihat ada KTP alamatnya Bapak Danta Yang berada di Desa apa ini Desa Sinargali Desa Sinargali Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka Sehingga Menghubungilah Pihak kepolisian Di daerah Kecamatan Lemah Sugih Terus itu Dikasih kabarnya Gimana Bu Dikasih kabar Mungkin ada yang Ngasih kabarnya Dari pihak kepolisian Atau dari mana Dari kepolisian Melihat kos Kapungkurt Kalabapak Kalembur Kalabak 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 Anak ke kakek Anak bapak Ada di rumah sakit Cipso Terus Disuruh Diambil Terus Kesananya Gua Sama Mama Yang Pergi ke Jakartanya Berarti Ibu sama Si Aisyah Enggak berangkat ke Jakarta Saya Lagi Nginap Di rumah Nenek Di Sukadana Di Sukadana Lagi Di Sukadana Di rumah sakit Cipso Belum Belum Dikabarin Meninggal Cuma Dikasih tau Di rumah sakit Suruh pulang Sudah pulang Sini Pas nyampe Jakarta Dikasih tau Kalau sudah meninggal dunia Nah kan mungkin Ini Mungkin nih Kan begitu Datang ke rumah sakit Mungkin di cross check Dilihat Dipastiin Apakah betul Ini Bapak danta Atau bukan Itu gimana Emang Gak ada yang ngecek Sampai sedetil itu Atau gimana Jadi Kapan Kuah Sarang Rai Berarti Kakak dan adiknya Bapak danta Gimana Berhubung Datang kesananya Malam Terus Situasinya Lagi genting Jadi Gak bisa Lama-lama Jadi Di Bukan Di Cuman Di Istilahnya Di Kulasara Di Mandiin Tapi Yang Yakinin Wah Gimana Karena Jadi Kan Tadinya Tadinya Enggak 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 Kelihatan Malum Udah Biru Gitu Ya Jadi Udah Bangka Yang Kelihatan Cuman Bekas Cukurnya Cukur Jadi Biasanya Bapak Mas Cukur Gondrong Mas Waktu itu Berangkat Dicukur Dula Mau Dicukur Jadi Bapak Meyakinkan Kalau Benar Ini Danta Karena Saya Juga Yang Potong Rambutnya Ya Berhubung Waktunya Singkat Dari Sana Malam Pengen Pagi Kesini Pengen Langsung Dikuburin Itu Enggak Misalkan Datang Dari Rumah Sakit Diceritain Bahwa Meninggal Itu Karena Apa Jadi Cuman Ada Yang Nganterin Rumah Sakit Gak Tau Karena Apa Gak Tau Kecelakaan Gak 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 Korban Kecelakaan Cuman Ada Yang Nganterin Rumah Sakit Kebetulan Disaku Celananya Pake Baju Bapak Danta Celana Bapak Danta Ada KTP Bapak Danta Jadi Kira Ya Udah Mungkin Identitasnya Itu Identitasnya Ya Nah Itu Pas Mayatnya Udah Dibawa Kesini Ya Bu Ibu Sama Isan Isan Ya Itu Gimana Itu Perasaannya Apakah Sedih Mungkin Atau Histeris Mungkin Lihat Bapak Udah Biru Udah Meninggal Tiba Tiba Kan Berarti Nah Itu Gimana Itu Perasaannya Kalau Yang Lebih Jelas Ibu Kali Kalau Saya Lagi Ingat Ingan Poho Masih Kecil Gimana Boleh Dicipitakan Bu Ya Perasaan Ya Sedih Kampur Aduk Nyangka Gitu Nyangka Bapaknya Neninggal Gitu Nah Kalau Misalkan Ibu Pas waktu Itu Udah Dicek Bisa Lihat Wajah Terakhir Bapak Pas Waktu Ada Mayat Nya Gitu Dan Pas Waktu Itu Ibu Yakin Kalau Itu Benar Benar Bapak Oh Yakin Kan Biasanya Itu Kalau Perempuan Apalagi Istri Ya Bu Ya Kan Punya Insting Buat Sementara Faktanya Si Bapak Menyari Tengun Tapi Aih Ht Mat Itu Nongka Gitu Nggak Merasa Sedih Atau Gimana Mungkin Biasa Wajah Gitu Kalau Si Masih Ingat Si Empat Tahun Itu Bapak Itu Ada Kabar Meninggal Gitu Jadi Pas Ingat Ingat Tapi Ingat Ingat Bapak Gitu Jadi Pas Mayat Disini Itu Jadi Disiak Kanya Meskipun Ketua Orang Lain Bapak Tapi Pikirannya Bukan Bapak Gitu Gak Sedih Biasa Bapak Bapak Lagi Yang Sedih Wah Dia Bapak 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 Bukan Bapak 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 Insting Dari Ibu Sendiri Ibu Tidak Karena Kebanyakan Orang Kalau Misalkan Kehilangan Suami Meninggal Dunia Ditinggalkan Selama-lamanya Sakitnya Itu Luar Biasa Ibu Ya Tapi Ibu Tidak Merasakan Kesedihan Sedikit Pun Ada Keanehan Juga Dan Juga Aishan Dan Aishan Waktu Kecil Dibilang Itu Bapak Meninggal Enggak Bapak Saya Belum Meninggal Bapak Saya Masih Di Jakarta Jadi Insting Masih Kuat Ya Betul Bapak 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 Kalau Ditanya Lempung Aja Nah Itu Kalau Misalkan Sampai Orang-orang Tahu Si Bapak Itu Ternyata Masih Hidup Itu Gimana Ceritanya Mungkin Pas Waktu Talkin Tiba-tiba Si Bapak Datang Ada Acara Tahlilan Gak Setelah Pengumuran Jenajah Yang Salah Jadi Pas Datang Pas Hari Ketiga Hari Ketiga Lagi Tahlilan Pas Ketiga Mukum Empat Menit Bapak Bapak Rongkar Bapak Saya Pulang Gitu Dari Saranya Pagi Datang Sini Sore Sore jam Jam Tengah Lima Pas Lagi Tahlilan Pas Sudah Beres Seperti Kayak Gini Mungkin Lagi Hujan Kayak Gini Lagi Musim Hujan Kayak Gini Pas Lagi 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 Tahlil Lagi Kata Bapak Saya Kenapa Ini Banyak Payung Tapi Pas Masuk Itu Ada Lari Langsung Ada Yang Diam Aja Gitu Kada Kaget Oh Jadi Respon Orang Orang Yang Lagi Tahlil Itu Pada Shock Mungkin Ya Jadi Mungkin Ya Kaget Juga Kalau Misalkan Itu Menimpa Saya Misalkan Saya Lagi Acara Tahlilan Tetangga Tiba Tiba Orang Yang Sedang Ditah Lilinya Orang Yang Meninggal Datang Ke rumah Pasti Kaget Campur Takut Gitu Tapi Yang Cuman Disitum Cuman Yang Deket Aja Sih Cuman Keluarga Yang Tahlil Yang Mungkin Yang Nggak Lari Yang Lain Sudah Pada Ini Pada Bubar Karena Terkata Mungkin Terus Ngasih Ngasih Fitim Jadi Bapak Saya Heran Heran Gitu Pijiran Bapak Masih Ngasih Ngasih Adik Saya Oh Iya Ini Isang Di Um Cenaya Ditanya Bila Cenaya Gede Merah Merah Gitu Berarti Tahu Ya Terus Ada apa Ini Saya Nanya Terus Sama Kakek Dibilang Lagi Syukuran Giliran Setiap Masuk Setiap Hari Beda Beda Keluarga Di Bagian Kita Kan Lagi Zaman Reformasi Reformasi Untuk Keselamatan Kalau Untuk Meyakinkannya Untuk Meyakinkan Bahwa itu Bener-bener Bapak Danta Kali Aja Kan Orang-orang Takut Kali Aja Memang Itu Yang Menyerupai Bapak Danta Atau Mungkin Orang Yang Mau Nipu Bagaimana Itu Gimana Tuh Meyakinkan Bahwa Itu Adalah Bapak Danta Jadi Pada Intinya Mungkin Gini Yang Maksud TNN Yang Meyakinkan Bahwa Itu Bapak Danta Bener-bener Bapak Danta Bukan Hantu Gimana Lama Bapak Muka Air Dikuti Dikuti Bapak Saya Ngerasa Eran Kenapa Katanya Acara Seturan Tapi Kayak Ini Cuman Paman Bapak Saya Muka Air Ke Lander Kemur Kamu Kemana Jena Muka Air Ayo Saya Antar Udah 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 Biasa Udah 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 gitu ya tapi ini mah kok tiba-tiba diantar gitu terus jam 12 malam Bapak saya nanya ada apa itu yang sebenarnya terus sama semua dikasih tahu tadi teh saya habis ngambil mayat itu mayatnya Bapak saya sekarang udah-udah tiganya lagi kalau jadi mungkin saya masuk semua dijelasin karena Bapak Danta keheranan kok orang-orang jadi beda kayak gini belum tahu belum tahu belum tahu ya jadi usama Wadi jelasin karena kan kemarin ada kabar bahwa Bapak Danta itu meninggal dunia di Jakarta KTP nya lengkap bajunya juga lengkap terus mayatnya juga sudah dikebumikan sudah dikuburkan orang-orang kaget kenapa kamu pulang udah seketika udah acara tahlilan yang ketiga ya berarti ya ya Nah itu setelah ketika acara tahlilannya ketiga apakah tahlilannya dilanjut atau gimana atau udah kepentosan lagi diganti sama syukuran syukuran gimana maksudnya hari keempatnya jadi bukan tahlilan ke jadi acara syukuran aja kayaknya 40 harinya karena Bapaknya masih hidup nah itu untuk apa mayat yang dikuburkannya sendiri di sebelah mana sih dikuburkannya yang mana cirinya yang makamnya kan tadi-tadi saya melintas kesana banyak banget makam makamnya yang mana sih ada nisannya mau udah-udah kan dah dulu mah dibuat dari kayu ya udah lapu Oh itu yang pohon yang dikasih tadi dikasih apa apa pohon muncang Oh iya betul ditandainya sama pohon muncang juga tadi udah besar ya yang tadi sama dikasih udah tau sama saya kan udah 20 ya udah tahun 1999 udah hampir 23 tahun ya udah lama tapi selama 23 tahun ini enggak ada yang nyusun-nyusun merasa kehilangan orang dah misalkan datang kesini atau gimana kalau itu bahwa yang dikuburkan itu keluarga saya atau gimana enggak ada berarti ibu um ini dan mungkin dan keluarga agar sedikit kerugian juga ya kerugian pemakaman materi terus acara tahlilan dan juga yang lain ternyata yang di tahlilan itu ya Alhamdulillah juga bukan Bapak Danta ya tapi merasa Alhamdulillah bahagia ya bahagia soalnya kan sudah diberitain meninggal gimana ya ternyata masih ada nah ini kan Bapak disini yang namanya meninggal dunia setelah sudah dikuburkan ada yang namanya di Thalkin ya di Thalkin ya di Thalkin terus di acara ada yang mengadain acara tahlilan pirasat Bapak sendiri pernah bercerita enggak Bu waktu di apa di kotanya gimana gimana gitu Aa bisa dijelasin enggak masih lagi jadi pas pertama hari pokoknya pas lagi di Thalkin teh itu ya perasaan Bapak mah kalau pedagang biasa aja tapi kan cerah gitu ya langit cerah tapi ke perasaanku mendung gitu terus berat gitu mungkin ngapain ngapain berat itu kalau jualan mah biasa jualan terus perasaannya teh lemas itu ini as terasa berat gitu karena di Thalkinan itu ya di Thalkin padahal hahaha mungkin yang namanya yang disebut terus yang yang nyakini mah kakek dari Sipadanan lagi ya Bu ya luar yang menyebutin sepas lagi ini tetapin inder bukan bukan ahli dunia dan ini yang keras Bapak punya ahli dunia gitu jadi jadi Mujite nyebutnya bukan jila arwahim misalkan ahli kubur gitu kan biasanya nyebutnya tapi ini mah ahli dunia terus gitu menjadi ada salah insting juga salah penyebutan kata waktu tadi juga ya itu masih hidup ya belum meninggal betul nah pas bapaknya datang disini tuh perasaan si apa ade sama ibu itu gimana bu apa merasa takut mungkin pas malam kan tidur bareng mungkin ya Bu besoknya beraktifitas itu gimana tuh enggak enggak ibu punya pikiran kayak gini misalkan sedang tidur dengan bapak dan Tani bah ini mungkin setan ini mungkin hantu atau mungkin ini pernah nggak punya pikiran gitu oh gitu langsung biasa-biasa aja ya kalau sendiri gimana pernah nggak berpikir ini ayah saya atau bapak saya teh mungkin ini majin atau mungkin ini apa gimana kalau saya mah malah jadi pikirannya orang lain juga lagi nyangkannya bapak saya yang meninggal saya mah punya piyakiran sendiri gitu kalau itu mah bukan gitu oh iya betul-betul tadinya juga kan bapaknya bilang saya bapak mau berangkat dulu ya cermu jualan dulu gitu pastinya berangkatnya gitu setelahnya salam dululah jadi pas pulang juga pas ini juga orang lain bilang itu ini saya mah enggak punya ini sendiri ya siatip sendiri ya nah itu yang itu mah bukan nah gini ah berarti ibu ya setelah Bapak Danta datang kembali mungkin rame lagi karena dulunya diwawarin atau dikasih kabar di masjid-masjid biasanya ya kalau di kampung ya bahwa sudah meninggal dunia itu diwawarin lagi nggak bu dikasih bewara lagi nggak bahwa Bapak Danta hidup kembali atau gimana enggak itu udah ada rongkak poesurang kan langsung datang pada dalamnya kayak gitu ya ramai mungkin pengen tahu membuktikan karena mungkin yang beredar di masyarakat luas itu Bapak Danta bangkit dari kubur ya ya bukan salah alamat salah mayat tapi bangkit dari kubur mungkin ya yang tersebar di masyarakat luas itu kayak jamannya belum jaman HP jadi orang pengen tahu langsung aja dan mulut ya ya Nah itu setelah kejadian itu Bapak gimana tuh apakah mungkin kayak apa kepikiran terus atau mungkin biasa-biasa aja langsung melanjutkan aktivitas sehat atau mungkin pernah sakit dulu apa gimana tuh Bapak maka memang enggak biasa aja biasa aja meskipun udah tahu kabarnya gitu soalnya tahu dari pertamanya sih kayaknya gitu kenal sama orang yang meninggalnya gitu Oh jadi yang apa mencuri baju si Bapak sama KTP itu emang orang terdekat mungkin apa gimana sempat kenal lah gitu sempat kenal perangka orang tapi dekasih enggak tapi keman kenal selewat tahu jadi udah tahu di Buda biasa-biasa aja A maaf nih A ibu saya mau bertanya nih biasanya kan aku suka ada isarat ya enggak ada enggak isarat misalkan dari yang meninggal dunia tersebut bahwa saya itu bukan yang dikuburkan itu bukan Bapak teman-teman atau gimana masuk dalam mimpi atau gimana kerumah ada enggak ada tetangga kekubur di Sukadananya rumah tubuh tadi dikidul ternyata ternyata tapi jadi lewat mimpi tetangnya gitu gimana ini terakhir nunggu nanti saya nuka iya salit oge tapi ini tabungi nah tapi saya nunggu kenteng bawah nang-nang dia saya nung potong gitu tetangga nenek mimpi tetangga nenek mimpi tetangga nenek terus pas mimpinya itu rumah-rumah itu apa tidisan pohon gitu rumah yang di sini mungkin ketimpa ayu gitu gede tapi rumahnya enggak papa gitu ini cuma dikidul langsung begitu jadi ngerasa aneh juga terus dibilangin ke nenek tapi setelah sekian lamanya udah hampir 23 tahun berlalu ya Bu ya mungkin kalau ini mah enaknya ketat pertanyaan ke ibu ya Bu ya ada nggak Bu misalkan kejadian-kejadian aneh setelah tahu bahwa itu bukan mayat Bapak Danta misalkan ada yang ketrok-ketrok lah atau saya bukan Bapak Danta sampai ini saya pengen dianterin ke keluarga saya atau gimana karena mungkin beliau juga ahli kubur juga bersyukur ya karena sudah dikebumikan sudah di acara kahlil juga tapi pas pertama-pertama sempat nggak merasa takut Bu takut bahwa itu yang yang meninggal ada kuburan baru itu bukan suami saya takut kemu jadi merasa ketakutan banget ya Bu ya hahaha Oke mungkin tenen silahkan ada pertanyaan lain selamat tinggal di sini Bu kan ini kan dekat pemakaman ya pemakaman keluarga apa pemakaman umum nih yang di belakang keluarga keluarga ya kakek dulu semuanya yang dimakan di sini oh iya nah selamat tinggal di sini berpuluh-puluh tahun pernah ada kejadian-kejadian atau mungkin ada ada cerita dan tetangga kalau misalkan di daerah sana itu ada ini ini misal ada sosok apa gitu kan enggak 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 sih Aanya mungkin menanggap cuma dengan suara-suara doang misalkan suara yang kadang-kadang kalau malem ada yang tawa begitu tapi pikirannya saya bukan ke sana soalnya kan di cebomor juga di bawah berpikirnya positif mungkin ayah mungkin suara yang ada benda jatuh kayak gublan apa atau berpikirnya ada suara-suara aneh berpikirnya mungkin itu mah tikus ah itu mah kucing mungkin kayak gitu kalau berpikirannya hantu terus setan terus wawudah pasti takut banget ya hahaha tapi kalau teman-teman sih sering juga sering juga gimana nih gimana tuh kalau kesini suka ada yang melepah akhir-akhir gitu ya lari pas mau kalau main ke rumah A iya pas malam-malam mau kesini kawasan terdipas dari matang ada yang lari ke arah barat bayangan bayangan apa tuh putih hitam hitam tapi gede ketanya terus dari ini dari pohon pohon yang ini ya yang hari yang tak ingin dikasih tanda buat makam itu iya pas lagi terkesana gitu dari sana terus loncat sambil lari terus kembang kembang enggak enggak jadi luas ininya pulang bentar sini nyemper saya mau main gitu kalau jalannya nggak enggak enggak dilanjutin dulu gila ke saya mohon aja kita lihat lagi begitu makanya enggak enggak ada mau dicek ulang tapi enggak ada Kang WK barangkali ada pertanyaan dari Kang WK jurnal dari saya sih sudah disampaikan semuanya TNN ada pertanyaan lagi ya udah mungkin tadi ditutup dengan mistisnya Anadzar kalau yang lebih jelas nanti mungkin bapak betul-betul udah tahu dari awal jadi di lain kesempatan di lain waktu mungkin kalau misalkan Bapak Dantanya udah pulang kita berkunjung lagi silaturahmi kesini dan narasumbernya Bapak Danta langsung Anadzar ada pertanyaan enggak selain daripada bayangan yang sekelibat itu ada lagi enggak enggak ada cukuplah aman berarti ya teman enggak ada cuman itu doang dengernya saya juga manfaat saya lagi sekolah MTS dulu saya tidak masalah kerja kelompok oh gitu udah ada jarak sudah sudah oke silahkan sekarang Bapaknya keadaan sehat atau gimana Alhamdulillah sehat dikuras terus tenaganya ya setiap malam ya enak jadi pas pulang disukur gemuk ya nanti mantal dari Masjid Cikarang Barat Oke oh di Cikarang Barat jualan apa Bu Somai nah dari teman-teman penonton setiap Nenden Sri Fujiya Rizkuna Channel dan WK jurnal barangkali ada yang tinggal di Cikarang ya bisa jajan lah kalau mau jajan bisa jajan somai dekat Masjid ya di Cikarang Barat ya Oh nama Masjidnya Ibu tahu Masjid Alhidayah Bapak Danta yang diisukan hidup kembali tanya langsung kepada antanya hahaha masih kaget Iya betul-betul tahu masih dulu juga di Jakarta itu waktu pas lihat hilang baju dan KTP pas jualan somai juga iya gitu kalau sekarang rambutnya panjang atau udah pendek-pendek usia berapa tahun kalau boleh tahu sekitar 56 tahun ya semoga masih kuatlah masih berkasa lah pula kalau boleh tahu nih terakhir setelah kejadian itu berlalu ya apa-apa ada perubahan nggak misalkan jadi banyak yang nasi misal ya gitu atau mungkin ada kejadian yang mengembirakan buat keluarga Ibu atau mungkin rizkinya mengalir terus kesehatan semakin terima misalnya gitu apa-apa gimana Pak bisa diceritakan setelah kejadian itu berlalu mungkin ada yang bisa diambil atau gimana kalau saya masih soalnya masih kecil jadi kurang nggak tahu apa-apa jadi biasa mungkin hikmahnya nah jadi gini teman-teman ini mungkin singkat cerita ya dari kisahnya Bapak Danta jadi Bapak Danta itu dulunya itu berjualan siomai di daerah Jakarta ketemu sama orang Sunda karena kalau kita di perantauan ketemu sama satu suku atau misalkan sama-sama dari daerah itu berasa ketemu saudara sendiri dan orang tersebut ngambil bajunya Bapak Danta celananya Bapak Danta dan kebetulan di dalam baju tersebut atau di celana tersebut ada KTPnya Bapak Danta orang tersebut nggak tahu kecelakaan nggak tahu dipukulin masa nggak tahu kenapa itu meninggal dunia karena di wajahnya juga banyak lebam luka-luka itu ya Bu ya sampai bengkak-bengkak dibawa ke rumah sakit nah pihak rumah sakit menemukan identitasnya Bapak Danta menghubungilah langsung ke rumah sakit terdekat di wilayah Majalengka atau ke pihak kepolisikan yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka sehingga pas datang kesana keluarganya langsung dibawa kesini mayatnya dikebumikan ketika acara tahlilan yang ketiga hari ya Bu ya yang keempat yang keempat hari ya nggak tahu kenapa Bapak Danta juga selama di Jakarta juga merasa ada yang aneh merasa kebingungan merasa beratlah badannya merasa lemas merasa gimana sehingga memutuskan untuk pulang eh ternyata pas pulang lagi ada acara tahlilan Bapak Danta ada acara tahlilan Bapak Danta ya padahal Bapak Dantanya belum meninggal dunia ternyata di keburukan itu orang asing ya Bu ya nah jadi mungkin bisa diambil hikmahnya dari sini kalau misalkan ada kabar keluarga yang meninggal dunia jangan asal percaya diteliti dulu dilihat dulu terlebih dahulu secara detail mungkin ya jangan sampai kejadian ini menimpa keluarga kita kita kan habis materi juga biaya pemakaman biaya tahlil untuk orang tidak asing tapi mudah-mudahan itu menjadi amal sodako jariah keluarga Ibu Um dan keluarga Bapak Danta ya buat mayat tersebut saya Kang Hakim mungkin pamit undur diri dan closingnya dipersilahkan kepada host aja dah silahkan ten-ten oke jadi segitu aja mungkin ya sesi wawancara kita hari ini terima kasih buat ibu buat ade yang mudah meruangkan waktunya dan terima kasih juga buat para penonton setianya channel YouTube Kang WK Jurnal terus Nen Syri Puja dan Kang Rijikuna Channel terakhir saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih